Soal nomor 21, disini diketahui sebuah pipa kepiler yang berjari-jari, berarti diketahui R sama dengan 1 mm, yaitu 1 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3, Bersi Raksa yang masa jenisnya R sama dengan 13,6 kg per meter pangkat 3, atau sama dengan 1, 3, 6, 0, 0 ya, sorry, ini gram ya, gram per cm pangkat 3 ya, gram per cm pangkat 3, berarti ini jadinya kilogram per meter pangkat 3, kita kali seribu ya, Kemudian sudutnya itu adalah teta 120 derajat, dan percepatan gravitasi, tegangan permukaan gamma-nya berarti 1,36, atau sama dengan 1,36 x 10 pangkat min 2 newton per meter, dan gravitasinya 10, penurunan Raksa, berarti yang ditanya adalah H ya, dalam cm, Nah, oke, jadi kita buat rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per Rho kali G kali R, berarti 2 gamma-nya itu adalah 1,36 x 10 pangkat min 2 cos 120 derajat per Rho-nya adalah 13,6, 13,6, 1,2, dikali G-nya 10, dikali R-nya 1 kali 10 pangkat min 3, nah, oke, kalau ada yang bisa kita coret, kita coret ya, ini, ini habis, ini habis, ini juga habis ya, habis, nah, tinggal disitu adalah 2 kali 10 pangkat min 2, cos 120 itu adalah min 1 per 2, Karena dia penurunan pasti hasilnya minus nanti ya, ini habis, habis, jadi 10 pangkat min 2 meter, nah, kalau kita jadikan ke cm, itu adalah 1 cm, sehingga jawabannya adalah yang A.